Polri menggelar Operasi Lilin 2021 dalam rangka mengamankan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Sebanyak 177.212 personel keamanan gabungan TNI Polri dan instansi terkait dikerahkan dalam Operasi Lilin tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pemimpin upacara apel pasukan yang digelar di lapangan presisi di telantas Polda Metro Jaya. Kita akan terus kompak di Jakarta ini, kita jalan bersama-sama, Polda, Wadang, Pemda, kita berjalan bersama untuk bersama-sama mengawasi dan sama-sama menegakkan peraturan. Operasi Lilin 2021 digelar mulai 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Ketugas akan fokus beroperasi di lima titik utama, yaitu gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, dan restoran. Dan selama Operasi Lilin berlaku, tidak ada penilangan secara langsung oleh polisi dan tidak ada penyekatan kendaraan. Sementara untuk malam tahun baru, di Jakarta akan diberlakukan kawasan Crowd Free Night di 10 titik. Akan dilaksanakan Crowd Free Night atau penutupan kawasan di 10 kawasan. Ya, penutupan di 10 kawasan, yaitu yang pertama kawasan Sudirman Tamrin, kemudian Kemang, yang ketiga kawasan Bulungan Barito, yang keempat kawasan Senopati, Gunawarman, SCBD, yang kelima Asia Afrika, yang kelima Kota Tua, tujuh Banjir Kanal Timur, lapan Keneurung, sembilan Kelapa Gading, kemudian sepuluh kawasan Monas. Jadi Medan Merdeka semuanya, Barat, Selatan, Utara, dan Timur, semuanya kita tutup. Pelaksanaannya, tanggal 31 Desember malam hari, pukul 22.00, sampai dengan tanggal 1 Januari, pukul 04.00. Komespol Sambodo menambahkan penutupan tempat wisata pada tanggal 1 Januari nanti masih akan dibicarakan. Dari Jakarta, Nastasya Arfrina, Leman, Muhammad Zulkarnain, AI News, melaporkan.